Dari awal memang dia selalu mengatakan kalau ada kesempatan dia pengen minta maaf. Karena mereka pertama melihat kejujuran soal Richard Eliezer, kedua melihat ketidakadilan. Kejujuran Eliezer itu harus dilihat dia meniadakan impunitas, meniadakan courting diskon atas kejahatan. Kalau enggak tadi saya bilang, kalau Richard tidak jujur, yang kita saksikan adalah skenario sambung. Dalam proses persidangan tidak pernah muncul kata eksekutur. Oh, tiba-tiba di dalam tuntutan ada selip satu kata eksekutur. Ini yang membuat kita bertanya, ini kenapa? Ya, sahabat kongkas.com, ketemu lagi bersama saya Tata Ngkirno dan rekan saya, Nicolas Rian. Kita ketemu lagi di Gaspol Ngobrol Ngkaspasti, Nanampo. Kampol, masih di sesi yang kedua soal bagaimana nasib Richard Eliezer. Ini jelang bacaan Fonis. Mengingatkan lagi para narasumber kita, sebelah saya ada ketua, eh wakil ketua LPSK Pak Edwin Martogi. Ya, selamat siang. Selamat siang. Mantap. Sesi kedua masih tetap segar ya. Yang di tengah ini ya, waduh ini. Ketua umum Richard Angel. Dari kelasan hukum Richard Eliezer, mas Roni Talamesi, mantap. Dan yang di pojok sana, wawar yang paling cantik. Mbak Lisa, psikolog klinis yang selalu mendampingi Mbak Tata E. Jadi ini memang tiga pihak yang, Mbak Tata Kutip berada di belakang Richard. Kalau di hashtag anak-anak milenial itu, tim Richard. Mbak Liza, kita mau melihat lagi lebih dalam soal Richard ini. Kan kemarin siapa Richard ini juga sempat menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga dari Joshua. Nah, sebenarnya waktu itu apa sih Mbak yang dirasakan. Karena kan bagaimanapun Richard disuruh ya. Dia disuruh dalam pengakuan dia, dia disuruh menembak. Dia meneksekusi dan dia mengaku dekat sebenarnya dengan Joshua. Dan kemudian dia meminta maaf waktu itu apa yang dia ceritakan. Karena itu nggak mudah ya. Karena itu nggak mudah. Apang-apangannya nih. Ya, apang-apangannya dia harus juga minta maaf dengan pihak keluarga yang sangat tersakiti. Jadi, bisa diceritakan nggak sih Mbak waktu itu kondisi dia seperti apa? Sejujurnya kalau dalam proses meminta maaf itu tim pengacara hukum, pendamping hukumnya Icat yang lebih banyak mendampingi ya. Tapi dari awal memang dia selalu mengatakan kalau ada kesempatan dia pengen minta maaf. Itu selalu dia katakan. Jadi setelah masuk persidangan itu, momen pertama itu ada, itu langsung terjadi. Kalau kita menanyakan, ya tulus apa nggak nih? Ada yang menanyakan, ini bener nggak sih? Sincir nggak sih? Memang kalau dalam psikologi sendiri, belum ada satu alat tes pun yang bisa mengukur dengan tepat ketulusan. Tapi di psikologi itu ada yang namanya vibe, energy, yang tertransfer. Gimana misalnya, saya selalu pakai contoh yang paling gampang adalah kita ketemu orang pertama kali belum pernah interaksi sama dia, tapi bisa langsung suka, bisa langsung nggak suka. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang tertransfer tuh. Itu aja tuh, kita bisa merasakanlah ketulusan Icat pada saat dia bersimpu di persidangan tersebut, meminta maaf kepada orang tua almarhum ya. Itu bukan kita doang yang memang ada di belakang rakyat, tapi satu Indonesia bisa merasakan itu. Kan, apakah itu kemudian bohong ya? Coba aja dipertanyakan hati masing-masing, karena semua merasakan itu. Yang kedua, tulus atau tidak yang suatu permintaan maaf itu terlihat dari dalam kalimatnya, gesture-nya. Apakah kemudian, ya aku minta maaf ya, tapi, nah ini kan berarti masih ada ketidak relaan, kan gitu. Kalau Icat kan itu tidak ada. Yang ketiga, permintaan maaf itu terlihat tulus dari aksi-aksi setelahnya. Nah, kalau kita minta maaf karena satu hal, dan kemudian besok melakukan lagi, besok melakukan lagi, besok berbohong lagi, ya berarti permintaan maaf ini untuk apa, kan demikian. Nah, kalau kita dalam kondisi Icat, kita lihat, dia minta maaf, dari sebelum minta maaf pun dia bertanggung jawab. Jadi, untuk memperbaiki ini, dengan menjadi justice collaborator, konsisten, setelah meminta maaf pun dia masih konsisten. Mencoba untuk memperbaiki ini semua dengan bersikap sangat jujur, terbuka apa adanya, dan semua yang diceritakan dari sini sampai sini, itu masih semua sama. Jadi, kita bisa melihat lah, bahwa dia memang benar-benar sangat merasa bersalah. Dia meminta maaf, dan dia siap untuk memperbaiki ini dengan cara dia bersikap jujur, sejujur-jujurnya. Dan niat itu sudah muncul sejak lama, ya? Sudah, sejak lama. Dari pertama ketemu juga, dia selalu mengatakan bahwa kalau ada kesempatan dikasih jodoh dan rezeki untuk ketemu, dia pengen minta maaf, dia pengen bersimpu pada kedua orang tua maaf pun. Dan momen itu ada pada saat persidangan tersebut. Ya, kalau dari sisi Mas Roni sendiri kemarin itu, gimana Mas, dari Richard itu ketika meminta maaf itu memang seperti itu, atau ada yang disampaikan secara khusus juga ke kuasa hukum bahwa nanti kalau orang tuanya gimana ya? Ada pertimbangan-pertimbangan keraguan gitu nggak, Mas? Iya, kan sama seperti tadi Mbak Disa sampaikan ya, bahwa dari proses penyidikan ketika diskusi sama saya, dia sampaikan bahwa Bang, saya pengen sampaikan. Maaf, secara langsung. Jadi pas proses persidangan, kita lihat di mana keluarga menjadi saksi, dia bilang ini momen yang bagus, ya silahkan. Jadi sebelum persidangan mulai, di belakang penjara disampaikan. Dan saya mau sampaikan permohonan maaf secara langsung juga. Yang sebelumnya kan dibilang saya juga pengen menuliskan sesuatu, silahkan jatuh, kamu tuliskan saja, mau sampaikan secara terbuka. Dan ketika orang tuanya hadir, dia bilang saya mau bertemu langsung, silahkan. Jadi memang kemauannya dari Mbak Daya sendiri. Walaupun dia takut, oh ya lupa, waktu abis aku jadi saksi ahli, itu kan sempat ketemu tuh, itu sempat ngobrol sebentar, cat hebat kemarin gitu, kamu nggak takut? Ya maksudnya nggak tahu, orang tua kan dia bersimpu pangat gitu ya, walaupun saya yakin keluarga bisa bijak juga. Dan itu memang tidak terjadi, alhamdulillah kan. Tapi saya sempat nanya, iseng aja, mama kalian nanya. Gimana catat itu nggak? Ya takut mbak, tapi yaudahlah aku bersedia untuk bertanggung jawab dan aku benar-benar mau minta maaf. Jadi walaupun ada ketakutan itu, dia tetap nyamperin orang tuanya. Jadi segitu besar daya tanggung jawab itu. Dan di sini kita lihat bahwa nilai yang diajarkan sama orang tuanya, Al-Mahruf Yuswa juga pun, bahwa mengampuni, mengasihi, itu ada gitu, kita melihat bahwa, kita juga terima kasih buat keluarga dari Al-Mahruf Yuswa. Mereka menunjukkan kasih. Mereka memaafkan ricap dari iseng. Nah, kemarin itu kan, ini Mas Roni, kalau kita bicara lagi dari sisi hukumnya, kemarin yang dari tuntutan JPU itu kan disampaikan bahwa pembelaannya dari JPU ketika menuntut 12 tahun itu kan adalah bahwa apapun itu, yang dilakukan ricap adalah sebuah hal yang salah karena dia menembak gitu. Artinya walaupun atas perintah dan lain sebagainya. Itu yang mendasari kenapa mereka memberikan 12 tahun tentu. Nah, itu gimana itu Mas Ripanai? Ini pandangannya berbeda. Jadi kalau saya lihat bahwa Jaksa berfokus pada perbuatannya. Jaksa tidak melihat Justice Colobulator-nya. Jadi seharusnya perbuatan itu tidak menjadi hal yang penting lagi. Tetapi dilihatlah bagaimana seorang Justice Colobulator membuka kejahatan yang sulit ini sampai bisa menyentuh pelaku utama. Harusnya fokusnya seperti itu. Karena di undang-undang pun sudah diatur sebenarnya. Jadi inilah yang menjadi perbedaan pandangan dan kalau kita lihat bagaimana sehingga satu, Indonesia semua ikut bicara. Kalau kemarin kita lihat beberapa profesor ya, seratus lebih akademisi profesor dari universitas besar di Indonesia menyampaikan bahwa ini ada proses yang harus kita perhatikan seorang GC. GC ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau seandainya dalam proses seperti ini, kemudian seseorang yang punya etikat baik menjadi GC, kemudian diabaikan secara hukum, ini akan berbahaya ke depannya. Kenapa? Nanti lama-lama orang nggak mau jadi GC. Iya, males. Gue ngapain jadi GC? Udahlah. Mendingan gue tutup mulut, gue diam. Tetapi kan tidak. Terhadap kasus-kasus yang rumit ini kan dibutuhkan peran seorang GC. Jadi kalau tadi disampaikan, bahwa sebenarnya jangan melihat perbuatannya, tetapi peran dia sebagai GC yang harus diperhatikan. Jadi ini cara berpikir penegakan hukum yang harusnya progresif ya. Nah, harapan kita dari tim penegakan hukum dan masyarakat luas kelihatannya seperti itu mereka ingatnya. Bahwa peran di situ sangat penting. Jadi bukan fokus kepada perbuatannya, tetapi sebagai justice collaboratornya dia harus dihargai. Nah, ini diatur dalam undang-undang kan. Negara memberikan reward. Tapi berarti Bang Roni menilai ini belum dihargai ya? Baru Daya sendiri. Iya, karena tuntutannya ketika ada rekomendasi dari LPSK, di mana surat rekomendasi itu adalah dituntut paling rendah dari para terdakwa yang lainnya, tetapi kok jaksa penuntut umum seolah-olah tidak mengindahkan, tidak memperhatikan surat rekomendasi tersebut. Padahal surat rekomendasi tersebut kan ini perintah undang-undang. Nah, makanya kalau kembali lagi, di dalam replik jaksa kemarin mereka sampaikan, kita mengalami dilema yuridis. Perlu kajian yang lebih dalam. Ini kan pengadilan. Tidak boleh. Kalau pengkajian itu kita di ruang kelas. Diskusi ya. Tetapi ini kan di pengadilan karena apa? Ini terkait dengan nasib orang. Iya. Seorang pemuda, wong cilik, yang mau mengaku, yang mau berkorban, mau, mau, apa namanya, menanggung semuanya dengan segala resikonya dia. Nah, tapi kalau seperti ini, namanya nggak adil. Nah, ini sebenarnya juga pun refleksi buat kita semuanya, buat para penegak hukum, dan juga pun kepada pemangku-pemangku yang konsentra da hukum ini, pejabat-pejabat, bahwa kita harus melihat secara progresif. Penegakan hukum ke depannya itu harus melihat secara progresif. Tidak boleh cara-cara usang yang kita pakai. Iya. Nah, nih Bang Itwin, nyambung lagi nih Bang, tadi kan yang soal Justice Collaborator, LPSK itu begitu konsen banget ya, terhadap Barada E ini. Melihat tuntutan yang ada nih, tuntutannya kan hitungannya tetap, meskipun, apa ya, di luar dugaan misalnya, karena dia mungkin, melakukan eksekusi, segala macem, tapi kan dia di sisi lain Justice Collaborator nih, Barada E. Tapi kan tuntunannya tetap, hitungannya 12 tahun nih, Bang Itwin. Nah, apakah ini kan, Justice Collaborator ini, bakalan semakin banyak nggak sih orang, atau semakin justru berkurang nih, karena melihat kasusnya, Barada E ini ada berkhawatiran nggak sih? Iya, ini Rian, ini silap yang kedua, tadi sebelumnya silap yang pertama. Silap yang pertama. Ini silap yang kedua. Silap yang kedua, ketika seseorang menjadi JC, tidak lagi dilihat soal penerapan pasal. Jadi, bahwa dia terbukti, meyakinkan, nggak ada keraguan, dia adalah terlibat pembunan berbicara 340. Nggak apa-apa. Dia terbukti bahwa dia punya kira-kira keraguan, 338. Nggak apa-apa. Bahwa perbuatan itu terbukti bahwa iya dia lakukan. Itu nggak penting lagi. Soal kualitas perbuatan, dia eksekutor. Itu udah nggak penting lagi. Nggak apa-apa. Tetapi, ketika seorang JC itu, tidak lagi dilihat soal penerapan pasal, dan kualitas perbuatan. Tetapi, kontribusinya, mengungkap perkaraan. Kalau nggak ada ricat, yang ada adalah pengadilan skenario sabu. Ricatnya pelaku utama, sabunya terus serta. 55. Nah, gitu. Nah, itu silat yang kedua. Gitu loh. Jadi, kalau tadi dikatakan soal penghargaan, soal progres, segala macam, buat saya kalau kembali ke hukum, ada yang jauh lebih penting, yaitu kepastian hukum. Jadi, negara ini sudah membuat satu, mengadopsi satu sistem hukum baru, bahwa di subjek hukum itu ada JC. JC Pembatu. Itu memang secara internasional, itu bisa dibilang suatu hal yang baru. Walaupun diadopsi dengan cepat oleh Indonesia. Di tahun 2000, ada konvensi anti-kejahatan terolisir. Di tahun 2003, ada konvensi anti-korupsi. Di dua konvensi itu, membuka ruang adanya justice kolaborator. Di dua konvensi itu, memberikan panduan bahwa justice kolaborator itu hukumannya dua. Atau dua pilihannya. Satu, keringanan penjatuhan pidana atau kekebalan penuntutan. Artinya apa? Tidak dituntut. Tidak dituntut. Tapi di Indonesia, kita cuma mengadopsi keringanan penjatuhan pidana. Yang itu pertama kali dimasukkan di Undang-Undang 13-2006, yang kemudian direvisi jadi Undang 31-2014. Jadi memang baru, dalam konteks PBB rasionalnya baru, walaupun praktiknya didengar-dengar lain sudah, termasuk juga misalnya kalau dulu ada mafia besar Al Capone, yang di Amerika selama-selama, itu kan perannya membuat dia bisa dipidana, diterserahkan, karena akuntannya ditarik menjadi bagian dari penyidik untuk muka perkara. Jadi Richard adalah orang yang berada bersama penyidik, berada bersama jaksa, untuk membuktikan dakwaannya. Jadi yang harus dilihat itu itunya. Kontribusinya mengukap perkaranya itu, sehingga dia dikasih reward. kita bukan bela pembunuh. Kita gak bela pembunuh. Perbuatannya menurut LPSK tetap bisa dipidana. Tetapi undang-undang kasih tipe pilihan. Pidana percobaan, pidana persatutusus, atau pidana yang paling ringan diantara dakwa lainnya. Ini yang bicara bukan Edwin, bukan LPSK. Undang-undang. Untuk memberikan pastian hukum bahwa seseorang yang bekerjasama dengan penyidik, yang membantu penyidik muka perkara, ada dikasih reward. Nah, gitu. Pak Hakim denger nih, Pak Hakim. Sebenarnya ini, kalau 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 pastian hukum menjadinya PHP. Mas Rian, ini kan yang menarik ini, dalam proses persidangan tidak pernah muncul kata eksekutor. Tiba-tiba di dalam tuntutan ada selip satu kata eksekutor. Ini yang membuat kita bertanya, ini kenapa bisa selip minam satu kata eksekutor. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat kita. Dan kita melihat bahwa fakta persidangan, tembakan yang mematikan itu adalah di kepala. Bukan di dada. Jadi tembakan yang mematikan, karena kita sudah menanyakan kepada tembakan itu seketika. Aliforensi. Ketika seketika antara dada dan kepala mana yang mematikan kepala. Karena apa? Fakta persidangan ketika Richard menembak itu almahum itu masih mengerang. Jadi kalau Fahri Sambo sampaikan bahwa dia dalam konteks menyelamatkan, kenapa tidak langsung ditarik atau dievakuasi? Fakta persidangan bahwa ambulans itu baru nyampe jam 7 malam. Jadi jadah waktunya terlalu lama. Jadi ini yang perlu kita luruskan bahwa bukan Richard Elie Sir yang menjadi eksekutor. Eksekutor itu bukan kami berbeda pendapat. Karena fakta persidangan tidak eksekutor. Pembandangan kami eksekutor itu adalah melaksanakan perintah putusan pengadilan. Itu eksekutor betul. Tetapi di fakta persidangan kok tidak ada eksekutor? Kok tiba-tiba dituntutan ada eksekutor? Ini siapa yang nitip nih kata eksekutor ini? Bahang lah. Ini siapa yang nitip nih? Kok ada eksekutor? Itu jadi pertanyaan kita. Janganlah seperti itu. Lagi-lagi paham. Oke Rian, lanjut. Nah ini sekarang kita ke Mbak Liza lagi. Mbak Liza. Saya baca dulu ya Mbak Liza. Selain Barada E terdakwa lain juga memang meminta maaf kepada keluarga Brigadir Jani. Mbak Liza nih ya kan. Walaupun dalam perminta maaf itu kerap ada tapi-nya. Nah bagaimana sih Mbak Liza melihat hal itu? Apakah itu termasuk permintaan maaf yang tulus dari seseorang? Pertanyaannya satu paragraf ya ini. Sebenarnya saya tidak dalam kapasitas untuk menanggapi yang lainnya karena tidak berinteraksi dengan mereka ya. Tapi mari kita berbicara secara umum saja. Yang tadi sudah saya katakan tidak ada assessment khusus konstruk psikologi yang benar-benar bisa mengukur ketulusan. Seseorang itu itu tidak ada. Tapi ada beberapa prediksi yang bisa kita pakai. Yang pertama apakah masih ada kata tapi-nya itu kan berarti secara logika dia rasionya dia itu masih tidak rela. Iya, 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 iya. Kenapa begitu? Karena begini kan gitu. Itu satu. Yang kedua konsistensinya ada tidak untuk kita ya kita bisa melihat lah apakah dia mencoba memperbaiki itu atau tidak. Nah, kalau dari hal itu aja kan kita melihat ya bahwa mereka tetap mencoba untuk menutupi. Bahwa masih ada kebohongan-kebohongan yang kita lihat yang tidak yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Nah, itu aja kan kalau gitu buat apa? minta maaf kalau ternyata masih kege dengan yang itu gitu buat apa nih? Yang kemudian yang terakhir yang tadi saya katakan juga ada vibe kan? Ada-ada energi yang tertransfer dan kita bisa melihat kok mana yang tulus mana yang enggak gitu. Tapi yang kalau misalnya yang energi masih abu-abu gitu ya tapi yang paling terlihat adalah perilaku-perilaku yang dilakukan sebelum dan setelah permintaan maaf tersebut. Apakah ada perilaku-perilaku apakah ada aksi nyata yang dilakukan untuk memperbaiki itu? Nah, ini kan yang tidak tidak terlihat karena mereka masih masih mengatakan hal yang sama seperti yang sebelumnya tapi itu tidak sesuai dengan fakta pengadilan tadi gitu. Nah, kemudian kita jadi bertanya lalu permintaan maafnya buat apa? Kan gitu. Oh, iya, 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 iya. Di kompas TV, di kompas TV, di kompas TV. Di kompas TV. Kita selalu kompas TV. Selalu kompas TV. Selalu, iya, 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 iya. Tapi perlu diketahui bahwa hasil assessment Mbak Riza ini itu diserahkan kepada pihak ketiga. Oh, iya. Oh, iya. Jadi, pada saat saya mengambil assessment, saya mencoba untuk se-objectif mungkin. Karena saya berinteraksi dengan itu, terus sebagai makma juga kadang-kadang melihat itu, oh, kasihan, daripada saya tidak objective. Jadi, saya hanya melakukan assessment. Kemudian, hasil assessment itu saya berikan kepada dua kolega yang tidak pernah ketemu dengan Richard Eliezer dan bahkan tidak tahu itu tes Richard Eliezer. Jadi, nama subjek di situ saya hanya tulis RR. Bukan RE, malah RR itu bisa, oh, karena tumi-tumian. Nah, Lisa ini ngasih kok no name kayak gini, kan? Jadi, saya sengaja RR aja. Jadi, mereka tidak tahu itu siapa. Tapi, hasil tes itu meng-confirm semuanya sama persis dengan temuan-temuan yang saya temukan pada saat berinteraksi, observasi, wawancara dengan Richard Eliezer. Dan kalau saya tidak salah, itu juga selaras dengan hasil assessment yang dilakukan LDSK. Beberapa hasil ini menunjukkan konsistensi yang luar biasa, sebenarnya. Iya. Itu satu kali assessment itu misalnya wawancara sama si Baradayanya berapa lama sih? Yang pertama itu lama ya. Yang pertama lama itu. Yang kedua lebih cepat. Yang berikutnya sih lebih pada konseling, ngobrol, terapi gitu. 23 jam. 23 jam. Nah, kita ini ke Pak Edwin. Pak Edwin, kita sedikit melihat soal kemarin yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Mencium itu nggak? Melihat memang ada langkah-langkah itu juga nggak? Ya, pertama-tama kami kan harus sampaikan bukan jurubicaranya Menko Paluka. Ya, kemudian soal itu sangat terbuka bahwa ada, ada saja pihak yang masih bersama FS. Berupaya mempengaruhi proses hukum, berupaya mempengaruhi tuntutan, itu kemungkinan masih ada. Ya. Nah, kalian semua diawasi. Ya kan, Pak Mahfud sebelum tuntutan saja, dalam satu acara dia bilang, dia berharap Onis Richard itu lebih ringan dibanding yang lain. Atau bahkan dia secara teori bisa bebas. Ya kan. Tetapi ketika Jaksa menyampaikan tuntutan segitu, kata Pak Mahfud, yang lain adalah logika Jaksa sama logika publik yang beda. Ya. Ya, artinya disitu juga sekalipun Menko Paluka membawai Kejaksaan Agung, kepolisian segala macam. Ya, mungkin dalam kecewanya Pak Mahfud karena juga nggak bisa intervensi. Tapi setidaknya memang ada missing link, ada rata yang terputus. Bagaimana suara publik, rasa keadilan, ya. Magnet, atmosfer, kejujuran Richard itu nggak nyampe. Nggak nyampe ke Jaksa. Ya, saya bilangnya Jaksa, saya nggak mau bilang JPU ya. Karena, ya kami itu nggak punya, nggak punya, nggak punya, apa namanya, persangka buruk. Iya. Ya. Nampil itu nggak punya persangka buruk. Dalam proses persidangan beraksa itu sebentut-tutan. Ya. Nampil itu nggak punya persangka apapun terhadap Jaksa. Ya. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, apakah tuntutan itu karena ada faktor SAMU, pengaruh segala macam. Saya nggak bisa menyimpulkan itu benar atau tidaknya. Tetapi saya lebih melihat bahwa ya karena kemudian muncul ke permukaan soal SOP segala macam. Ya lebih dominan pesan saya si ego sektoral. Hmm. Karena masih menggunakan pola lama, itu suatu hal yang lain, beda. Gitu. Kita biasa buat seuruh asam, selalu bikin sop, masih pakai adukannya seuruh asam, ya. Hacam. Hmm. Iya, iya, iya. Biasanya makan rambutan itu gigit, dikasih durian. Kalau gigit, luka. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi emang karena kurang ini ya. Mungkin kurang pustaka untuk membaca secara literasi apa. Buku-buku nasolong-rasolongnya sebenarnya udah banyak. Tentang jasa sempat tertulis seperti apa perekuannya. Perekuannya. Iya. Nah, kan kemarin itu sempat dalam wawancara di Kompas TV itu kan kalau pihak dari keluarga, kuasa hukum keluarga Al-Mahrum itu. Itu kan sempat katanya ditawari itu, Pak. Ada ditawari oleh beberapa anggota polisi yang mencoba mengintervensi. Nah, hal-hal seperti itu dirasakan oleh LPSK juga nggak sih, Pak? Kalau kemudian kan sempat, kalau nggak salah Pak Hasto menyampaikan bahwa di awal kasus ini bermula kan ada tuh LPSK diajak ngobrol di Polda Metro, kalau nggak salah waktu itu kemudian mulai diarah-arahkan dan lain sebagainya. Tapi berjalannya waktu, upaya-upaya untuk mempengaruhi LPSK kan karena LPSK juga bisa mencabut kapanpun tuh status CC itu gitu. Itu terjadi nggak sih, Pak? Nggak. Nggak, rasanya orang udah jelas melihat hitam putihnya LPSK. Karena kita nggak memberikan ruang abu-abu. Jadi, dan itu jadi kultur LPSK. Jadi misalnya kalau Mas Tata mau bilang bahwa di awal kami sempat disondorkan AMPOM, ya kan? Dan itu kami tolak. Kami sempat di dorong-dorong oleh pihak Polda untuk melindungi PC. Nggak bisa sih. Kami independen. Kami bukan bawahnya Polda. Gitu. Dan buat orang-orang di LPSK, mereka yang menangani korban saksi segala masjid. Itu kalau dikasih pelicin tuh udah kayak yang ketemu singa. Jadi lebih baik. Oh iya iya iya. Gitu. Jangan ditanya, kalau ditanya gampang. Enak aja omong itu disini. Lihat dulu isinya apa. Ya kan bawa laporan KPK. Iya iya lu. Tapi kalau lu. Haripin pericin dengan. Apa namanya kultur apa. Bawa itu singa. Lu gak takut, tapi gemeter. Jadi bukannya seneng liat amplop. Gemeter. Langsung gemeter. Gitu loh. Kalau kita bilang lihat dulu bawa. Iya. Kalau baik-baik aja. Sampai luar OTT. Iya bener. Jadi mending gak usah. Jelaskan di penyidikan aja. Jelaskan di penyidikan aja aja. Iya kan. Ya udah. Jadi cuma ada satu cara paling aman. Tolak. Tolak. Jangan tanya apa isinya bawa KPK. Jangan tanya itu loh. Pokoknya paling aman itu tolak. Itu singa. Itu apa namanya. Itu COVID. Iya iya iya. Kena seduk. Kalau LPSK itu kan sebetulnya mendampingi. Melindungi saksi dan korban. Apa sebetulnya membela saksi dan korban gak sih. Posisinya gitu. Iya dalam konteks dia punya hak. Bahwa di undang-undang itu ada banyak hak. Ada sekitar 20. Ya hak-hak ini kita bela. Bahwa itu hak para saksi, hak para korban. Termasuk pihaknya adalah saksi pelaku yang bersama atau Justice Collaborator. Hmm. Jadi kita bukan bela Richard sebagai pribadi. Tapi kita bela Richard karena undang-undang memberikan ruang kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Justice Collaborator. Yang kita belanya adalah posisi Richard sebagai Justice Collaborator. Iya. Gitu. Richard melakukan terlibat pembunuhan. Richard bisa diberikan jawaban pidana. Gitu. Kita gak membela posisi dalam otos peristiwa. Iya. Tapi karena Richard membuka peristiwanya membuat terang. Yang membuat terang ini karena juga Joshua tidak bisa membela diri. Kebenaran, kejujuran disampaikan Richard adalah wakili Joshua. Dalam membela keadilan yang seharusnya diperoleh. Iya, 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 iya. Nah ini. Bang Roni. Ini menarik tadi soal satu. Rasa tiba-tiba muncul eksekutor. Baru tahu tiba. Ya, biasanya di dalam persidangan gak ada tiba-tiba muncul. Nah, tapi kalau Bang Roni sendiri melihat, ini ada gunang merahnya dengan apa yang disampaikan Pak Mahfub. Ya, sih bahwa ini tuh sidang ini ada upaya-upaya untuk mempengaruhi gitu. Dugaan saya bisa ke arah ke situ. Oke. Karena dalam proses tuntutan ini, kita lihat ya, bagaimana ketika Richard dituntut lebih tinggi daripada terdakwa yang lainnya. Iya. Dan muncul frasa eksekutor. Nah ini yang terus kalau kita lihat ya, di persidangan ketika Richard menjadi saksi untuk terdakwa. Efes. Efes itu sempat sampaikan bahwa dalam peristiwa ini, kau dan saya yang tanggung jawab. Kau jangan dibatkan yang lainnya. Jadi dugaan kami ketika tuntutan itu muncul, wah ini dugaan kami yang terkait dengan gerakan-gerakan botan ini udah berjalan ini kan. Tiba-tiba tuntutannya. Oke. Makanya kita sampaikan, ini jangan sampai terjadi di putusan. Oke. Karena bagaimana lihat reaksi publik ini yang sangat ini ya. Akhirnya semua kembali lagi melihat perkara ini. Kok bisa seperti ini? Tidak adilan. Iya, iya, iya. Dan yang cukup berbeda sebenarnya adalah bahwa, gak tau ya saya dalam kasus-kasus pengadaian lain, tapi ini pendukungnya ini sampai banyak gitu loh Mas. Artinya bahwa gerakan masyarakat yang mendukung ricat ini sampai datang ke persidangan itu kan cukup. Ini berarti ada gerakan masyarakat yang cukup real ya. Betul. Karena mereka pertama melihat kejujuran soal ricat ini. Kedua melihat ketidak adilan. Hmm, iya, iya, iya. Ini ketidak adilan. Beberapa dari mereka sampaikan bahwa kita nanti mau turun ke jalan saya bilang jangan. Tolong hari ini proses persidangan. Beberapa itu sampaikan kepada saya. Teman-teman sampai kamu. Kita siap turun jalan. Setelah tuntutan itu Mas. Iya, karena melihat ketidak adilan. Tidak saya bilang, hargai proses persidangan masih berjalan. Kita harus percaya. Oke. Proses lembaga peradilan. Jangan, konser Dewas Montes kalah sama Raminya tanggal gampas. Nanti. Wah, iya. Itu semangat. Ya, iya, iya. Ya, iya. Ya, iya. Kita udah nahan-nahan ini Mas. Kalau enggak mereka bisa kumpul. Bapak nanya aja udah ngomong nggak? Bapak nanya aja udah ngomong nggak? Ketua Umum Richard Angel ya. Jadi itu semua Richard Angel. Tolong. Ketua Umum Richard Angel. Iya. Saya ada beberapa itu yang sudah bilang. Kita mau demo. Mau apa. Iya. Iya, kita kan juga. Maksudnya kita menghargai proses peradilan yang menjalan. Ini menjadi satu edukasi yang bagus. Untuk kedepannya. Supaya proses penegakan hukum itu tidak hanya. Apa super pihakan juga buat orang-orang kecil. Buat keadilan itu ada. Kita harus percaya. Dan ngeri loh. Ini Richard Angel. Ini militansinya tuh harus masuk ruang sidang. Wartawan aja masih ada yang di luar. Ada yang nonton TV itu kan. Ya kan karena nggak bisa sambil ngerokok misalnya. Ngeri banget nih Richard Angel. Harus liat free time gitu. Nggak mau lewat TV yang di luar. Ya, kita. Aku pernah ngobrol sama berat-berat. Tanya dari mana? Dari Aceh. Waduh. Ada yang dari Lampung. Ada yang dari Surabaya. Saya tanya. Ini gimana bisa nyampe sini? Ya kita biaya sendiri pak. Sambil nangis. Ibu-ibu sampaikan. Saya ingat anak saya. Anak saya kesuburan. Icah. Tapi ada nggak dari Barodaya sendiri melihat Richard Angel ini gimana nih? Udah pernah disampaikan? Saya sampaikan bahwa ini adalah bentuk dukungan dari publik. Kita kan nggak tahu. Maksudnya mereka mau datang. Kita harus apresiasi. Richard bilang terima kasih. Makanya beberapa kali kesempatan saya ngobrol sama temen-temen. Kita bilang kita terima kasih banyak. Tersediaan waktu kalian bisa hadir. Karena itu dari berapa daerah. Nggak cuma dari Jakarta. Dari mana-mana. Dari mana-mana. Bahkan hadirnya banyak. Iya. Tadi ya dari bunga. Kemudian makanan. Oh hadirnya. Kerikan. Ya kan. Jam tangan. Sepatu. Batik. Meja. Pakaian dalam. Semuanya ada. Pasti ada di RPSK? Iya. Gitu. Dikasih apa nanti ke Barodanya? Iya. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Iya. Oke. Bisa nggak deh. Oke. Dah keluar itu nggak? Akhirnya kita sudah sampai di penghujung sesi yang kedua ini ya. Kita closing stand Mbak masing-masing mungkin dari Mbak Lisa dulu nih. Soal harapannya masing-masing dengan tuntutan 12 tahun ini. Nanti diponis nanti keputusannya seperti apa Mbak Lisa dulu. Ya kalau saya sih jelas ya. Saya berharap ada transparansi dan kemudian putusan itu sesuai dengan mempertimbangan dari tadi sudah kita bahas. Terus-terusan dikatakan ya justice status, justice collaboratornya. Kenapa? Karena ini dari saya, saya dari sisi psikologi klinis ya. Kan memang tanpa bisa kita pungkiri adalah dalam tanda kutip trauma-trauma tersebelumnya masyarakat kita itu berkaitan dengan hukum. Jadi ketika kemudian muncul kasus ini dan ada Richard Eliezer berdiri tegak sendiri sebagai seorang yang sangat jujur masih dengan usia yang sangat muda. Masyarakat kita itu berharap. Jadi kayak ada bintang harapan. Tiba-tiba oh ya mungkin masih bisa ya. Nah saya membayangkan kalau kemudian sampai terjadi yang di luar dugaan dan itu tidak menghargai justice collaborator dan kejujuran perjuangannya Richard Eliezer. Saya yakin ini akan menimbulkan secara disadari maupun tidak diakui maupun tidak itu akan ada trauma berikutnya. Dan apa yang ada kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar warga negara kita nih masyarakat berkaitan dengan kejujuran, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan semua lah institusi negara. Ini kan akan menjadi hal yang buruk kedepannya tidak baik gitu. Jadi saya berharap sih untuk vonis ini dilakukan dengan seadil-adil mungkin sesuai mempertimbangkan justice collaborator dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Richard Eliezer. Siap, siap, siap. Amin. Kalau kita harapannya kan dari proses ini kita sudah melakukan pembelaan maksimal, kita sudah all out semua strategi dari penasihat hukum, kita sudah keluarkan semua daya pemikiran, waktu, tenaga, semua kita sudah berikan yang terbaik. Keduanya kita berdoa sama Tuhan, sama-sama Richard kita sampai kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita serahkan kepada majelis hakim di dalam. Keduanya saya bilang, penjaga gerbang keadilan itu adalah harapan kami. Semoga di kasus ini majelis hakim yang mulia dalam hal memutus memberikan keadilan untuk Richard Eliezer dan untuk masyarakat luas. Keadilan yang seadil-adilan. Itu harapan kami. Dari bahasa hukum berarti masih optimis ya? Kita harus optimis. Karena apa? Ini menyangkut dengan proses penegakan hukum kita kedepannya. Indonesia yang berkeadilan. Itu dipredohi saya. Pak Ed, gimana Pak? Ya, kejujuran Eliezer itu harus dilihat dia meniadakan impunitas. Oh, meniadakan. Korting diskon atas kejahatan. Kalau enggak, tadi saya bilang. Kalau Richard tidak jujur, yang kita saksikan adalah skenario sambul tragedi. Ya kan? Sidang itu selalu sambul. Tapi karena dia jujur, kejujuran itu membantu untuk mengungkap menghadirkan keadilan. Jadi bantuan dia untuk memberikan keadilan kepada Joshua itu, itu yang diberikan reward. Dan undang-undang itu untuk memberikan kepastian hukum, bukan pemberi harapan palsu. Jadi undang-undangnya sudah jelas, RPSK di undang-undang priorisasi korban dijelaskan keringanan kejatuhan pidana. Nah, sebaiknya hakim tidak perlu ada keraguan untuk merujuk pada undang-undang itu, karena hakim harus menunjuk pada ajas legalitas. Jadi hukum yang beraku harus dirujuk oleh hakim. Kita berhak kehadiran buat semua. Khususnya buat Joshua. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Edwin, Bang Roni. Luar biasa. Informasi terakhir vonis nanti akan 13, 14, 15. Kalau Richard Asia, tanggal 15. Richard, tanggal 15 ya. Kita harapkan keadilan memang benar-benar terjadi ya. Memang putusan yang diberikan memang benar-benar adil dan bisa memberikan... Apa ya? Memenuhi rasa keadilan dari publik. Seperti itu. Terima kasih sahabat Tumpas.com yang selalu menonton Gaspol. Saya Tatang Guritno. Saya Nicholas Ria. Kita mengucapkan terima kasih. Tetap ngegas dan tetap... Nampo! Gaspol! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.